Halo guys, balik lagi di channel ini, dan kali ini aku taruh aja di Hot Wheels Premium dari Fast & Furious yang seris terbaru, dia ada judulnya Furious Flip, dan ini aku beli yang mobilnya si Dom, Dominic Torito sama adiknya nih, si Jacob ya, Jacob Torito ini dia munculnya waktu scene-scene awal itu, itu epic banget scene-nya, jadi kayak mau ngambil kayak sesuatu, gue punya si Mr. Nobody tadi ya, nah itu, dia awalnya muncul yang ini dulu, misalnya si Dom dan kawan-kawan, terus si barangnya itu diambil sama si Jacob pakai mobil-mobil ini, dan masukannya itu kita lihat kartunya dulu, jadi dia desainnya ini kayak nampilin lampak depannya si mobil, dan di belakangnya itu ada kayak asap-asap, ini keren sih, menurut gue ini dari desain kartunya Fast & Furious, menurut gue ini yang paling keren, karena kayak keren banget gitu, lampunya nyala dan agak-agak gelap gitu, keren sih ini, di belakangnya biasanya ada tulisan-tulisan, galis, dan ada ini, mobil-mobilnya dari serisnya itu, apa aja bisa dilihat disini, disini, dan ada Honda S2000, Jeep Gladiator, dan Rover, sama Dodge Charger yang ini ya, dan yang, yang ini, dia ada di atasnya sini, dan juga ada filmnya, judul filmnya, satunya juga sama, tetep keren, dan ini warnanya hitam, ada satu-satunya juga, di belakangnya juga sama kayak tadi sih, diselanjut ke detail mobilnya, kita lihat yang biru aja dulu guys, nah yang biru ini dia punyanya Jacob, diperanin sama John Cena, nah ini dia warnanya biru, metallic, dan dia ada kayak sparkling-nya gitu loh, kayak glitternya, ini cakep banget sih ini, warna biru gitu, terus di depannya, di greenernya ini, nah hitam, dan ada detailing lampu ya, keren sih ini detailnya, nah, tapi kalau dilihat, dari kartunya ini ada kayak logo, kudanya loh guys, nah ada logonya, walaupun warna hitam juga, nah kalau yang didalem ini kayaknya gak, gak dikasih guys, nah polos aja gitu, kurang itu, dan ini minus, minusnya cat yang putih ini kayak, kurang rata gitu, untungnya, untungnya, yang bawahnya aja ya, gak di semua catnya warna putih, dan punya juga sama kayak tadi, dan dia gak ada detail spion, sayang banget itu juga kurangnya, dan di belakangnya, ada detailing lampu, cuman simple aja, kayak gini, cuman ada lampu 2, garis lampunya, yang di putih tadi, dan disini mungkin ada logonya, atau, miss, misspin nih guys, gak tau sih, soalnya kayak titik aja gitu, terus di bisnya dia ada detailing mesin, dan nama mobilnya, dan ini bisnya besi ya, karena premium, pantannya juga dari karya, mantap, kita lanjut ke mobilnya si dominitor itu, nah ini, ini keren banget, warna hitam, metalik gitu, simple, ini kayak laki banget guys, ini, aku lebih suka yang ini sih, dia warna hitam gini, desainnya kayak gini, sampingnya, barna juga dari karet ya, dan ada logo, gak tau ini aku, logo apa ya, yang tau boleh komen, mungkin logo, hellcat gitu ya, di atasnya kayak gini, simple aja, barna ada, apa namanya, tampu, garis gini, mirip, mirip sama yang biru tadi, yang mustang, dan dia ada gini, kayak yang biasanya di atap itu, apa sih namanya ini, kurang tau aku guys, dan di depannya kayak gini, keren sih, hidup depannya, detailnya cakep banget, dan disini kayaknya ada tulisan sih, iya, nah ini ada tulisan, bentar, nah, oh, srp, srp, cuman karena kecil jadi, gak kebaca ini tulisannya, keren sih tapi dia, detailnya dapet, nah disitu, terus sampingnya gini sama, ada polos, dan ada logo ininya, ada detail yang pernah orange juga, di belakangnya, wih, dakep banget guys, kalau belakangnya aku lebih suka yang ini ya, karena yang biru ini dia, simple, simple aja gitu, cuman merah, putih gitu, nah kalau yang ini lebih, lebih detail guys, ada tulisan dodge-nya juga, ya karena mungkin, desainnya emang yang ini emang lebih simple, dan yang ini lebih keren sih nih, belakangnya, lampunya juga lebih sporty gitu, mantep, sini bawahnya juga base-besi, dan mesin-mesin, dan warnanya barang karet, oke guys, itu tadi review singkat, buat Hot Wheels Fast & Furious, yang seri Furious Fleet dari aku, dan sebenernya aku, cuman mau ngambil yang ini sih, Dodge Charger-nya aja, karena emang ini favorit aku, cuman, kan, kalau nggak, kan ini mereka, sinis-sinisnya keluar bareng ya, dan kakak adik juga, jadi kalau nggak dibeli, kayak kurang gitu guys, jadi langsung aku sikat juga, dan ini kalau di cederin, sama dua mobil dari film yang sama, ada Acura NSX, sama Jeep Genjeroke, sebenernya nanti aku mau ngumpulin dari film yang, mobil-mobil dari film yang ke-9 ya, yang ini juga, nanti belum, sama ada Jaguar, kalau nggak salah yang udah keluar, sama mobilnya Sihan itu kan, Supra ya, Supra, Toyota Supra, yang warna orange itu, jadi, mungkin next videonya, dan makanya di subscribe guys, biar nggak ketinggalan video-video dari aku, so, thank you, buat yang udah nonton, dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan, and, see you on another video, bye-bye, sub indo by broth3rmax